Hai semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Pasti baik-baik aja kan? Nah, harusnya podcast tuh di-upload minggu lalu. Cuma aku lupa banget, sampai akhirnya yang aku upload adalah video tutorial makeup. Ya, aku masih kurang bagus dalam mengatur jadwal sih sebenernya. Tapi gak apa-apa lah ya. Nah, kalau aku, akar akhir ini lagi sedikit tertekan dengan berbagai masalah yang tiba-tiba hadir. Lagi membuat salam pembuka kayaknya. Sedikit sedih, tapi masih bisa stay positif kok. Ya, walaupun kadang negative thinking lebih mendominasi. Oh ya, kalau kamu gimana nih perasaannya? Lagi happy dong? Atau sedang memakai topeng untuk terlihat baik-baik aja? Kayak aku mungkin? Semoga enggak ya. Karena memakai topeng itu ternyata gak menyenangkan, tapi juga sedikit membantu. Hmm, mau bagaimana lagi? Karena sebenarnya lebih mudah bilang gak apa-apa daripada harus menceritakan masalah kita. Sebenernya bukan karena merasa diri lebih kuat dan lebih tegar. Gak juga merasa paling hebat karena tetap baik-baik aja meski ada banyak masalah yang sedang melanda. Cuma, kayaknya lebih baik diam, tapi mencari solusi daripada harus menambah beban pikiran orang lain, atau menambah bumbu pada pikiran sendiri yang akan ngebuat kita semakin terjebak dalam gelapnya ketakutan. Gak munafik sih kalau aku kadang emang butuh tempat untuk bercerita. Ya, sekedar untuk membenarkan diri atau mencari pertimbangan dari yang netral. Karena menurut aku, kalau aku lagi ada masalah itu, kondisi aku sangat tidak stabil, baik secara fisik maupun mental. Aku takut kalau keputusan yang aku ambil akan membuat aku menyesal di kemudian hari, karena biasanya aku akan menjadi lebih sembrono dan terburu-buru dalam menentukan sesuatu tanpa pertimbangan yang matang. Tapi tetap saja, gak banyak orang yang tahu bagaimana kondisi dan rasanya jadi aku. Ya, perlu izin lah untuk membaca semuanya. Dan pada dasarnya, emang lebih mudah terlihat baik-baik aja dan selalu bahagia daripada menunjukkan sedih, marah, frustasi, takut, dan lain sebagainya. Kalian gitu juga gak sih? Oh iya, Beberapa orang terkadang juga bertanya dan menginginkan aku bercerita. Misalnya, bertanya ada apa? Gimana ceritanya? Kok bisa? Terus gimana? Dan lain sebagainya. Pertanyaan mereka terkadang membuat hatiku tergugah untuk mencurahkan semua isi hati secara gamblang. Ya, maku aja, lagi labil, say. Lagi merasa menjadi manusia yang paling tidak beruntung. Sering juga merasa sebagai manusia paling menderita seudunia. Aku gak kuat, Tuhan. Selemba itu, tapi normal sih. Itu wajar, karena emang gak ada yang tahu rasanya jadi aku, atau kamu, atau mereka. Karena, kita kan cuma jadi penonton dalam hidup orang lain. Ya, kalaupun punya peran, ya paling figuran kali ya. Ah, atau antagonis. Tapi entah mengapa, aku tuh kadang merasa kalau gak semua orang yang sedang mendengarkan cerita kita tuh benar-benar berempati dan ingin mencarikan solusi. Terkadang menurut aku, mereka justru sekedar ingin tahu dan menambah beban hati dengan komentar-komentar yang justru lebih banyak sisi negatifnya. Kebayang dong, dengan kita yang lagi kalut-kalutnya, terus dicek-coki dengan segala kemungkinan yang sebenarnya gak penting dan belum tentu terjadi. Itu tuh cuma imajinasi yang dilebih-lebihkan, tapi ngebuat hati, pikiran, dan fisik kita menjadi berantakan. Kayak udah ribuan ton beban kita pikul, terus ditambah lagi dengan komentar mereka. Beuh, penyet-penyet deh ke badan. Atau cuma aku doang yang merasa kayak gini. Nah, belum lagi terkadang cerita pribadi kita sampai tuh ke ujung dunia. Paham dong maksudnya. Udah cerita sampai kemana-mana, terus berbeda versi yang akhirnya ngebuat kita menjadi seseorang yang seperti dalam ceritanya. Nyebelin banget kan. Niat hati mencari solusi, eh yang didapat malah masalah baru. Mana diselipin hujatan yang gak tepat sasaran lagi? Ya maklum, mumbunya aja terlalu banyak. Namanya juga dari mulut ke mulut, ada aja tuh tambahannya. Mengcapek deh pokoknya. Makanya terkadang lebih memilih yaudahlah, gak apa-apa dan gak akan kenapa-napa juga. Semua akan baik-baik aja meskipun itu cuma kata-kata untuk membohongi hati. Kebohongan putih kali ya. Ya jelas, aku sengaja menampilkan kebahagiaan yang terkira agar mereka merasa terintimidasi sehingga tidak punya kesempatan merusak mentalku lebih dalam lagi. Karena pada akhirnya, aku memang harus menikmati rasa sakitku sendirian meskipun menangis jadi kebiasaan untuk melepas ketegangan jiwa. Ya minimal sampai aku terlihat tidak membutuhkan siapapun kecuali mereka yang terdekat denganku. Terlihat mudah kan? Tapi sebenarnya susah banget. Duh gak terasa udah sampai ke penghujung topik kita hari ini. Untuk kamu yang sedang tidak baik-baik aja, tolong tetap semangat dan bertahan meski melahkan. Kamu itu sebenarnya hebat loh. Hebat banget malah. Aku kagum banget sama kamu. Kalau kamu mau nangis, gak apa-apa, nangis aja. Atau lagi marah? Normal kok. Capek juga. Istirahat aja. Santai sejenak gak akan ngebur kamu menjadi sangat tertinggal atau menyedihkan. Itu normal loh. Semua orang pasti merasakannya juga. Ingat ya, kamu gak pernah sendirian. Kalau mau cerita, ada aku yang akan selalu siap mendengarkan. Semoga selalu bahagia. Sampai jumpa.